Fitnatul Wahabiyah, ini kitab yang ditakuti oleh mereka, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan Al-Meki, Mubti Mecca, pengarang kitab ini, inilah yang menjadi guru ulamanya yang di Indonesia. Murid-murid beliau diantaranya pertama adalah Syekh Khalil Al-Bangkalani dari Madura, yang kedua adalah Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat, murid dari Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan, yang ketiga adalah Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, dan banyak murid-murid yang lain, murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia. Nah beliau dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu sekalian, beliau hidup di abad ke-13 Hijriah, menyaksikan langsung, beliau Mubti Meccah bermadhab syafi'i, beliau menjelaskan dalam kitab ini dari sisi tarikh dan sejarahnya, beserta ajaran dari Wahabinya. Dari sisi kesejarahannya Bapak Ibu sekalian, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai Mubti, oleh saudaranya dan kibarul ulama-ulama pembesar, bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti, Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkapirkan orang-orang muslim. Jadi mengkapirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musrikin. Itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama Sesungguhnya dia menyangka berjiarah ke kuburan Nabi Bertawasul dengannya Dan kepada para Nabi Dan kepada wali Dan orang-orang soleh Dan menjari kubur mereka Jadi kita jarah ke wali songok Sirik Bertawasul Sirik Yang suka tawasulan Menyebut Nabi Nidak kepada Nabi Memanggil Nabi dalam tawasul Dulu Muhammad bin Abdul Wahab ini Bekerja sama dengan seorang amir Di mana? Di daerah Diriyah Diriyah itu di Sekarang Saudi Arabia di Nejed Bekerja sama dengan seorang Amir Adiriyah Namanya adalah Muhammad bin Saud Sehingga negaranya sekarang disebut Saudi Arabia Nah, inilah kolaborasi Antara Muhammad bin Abdul Wahab Dengan Muhammad bin Saud Yang satu ambisi kekuasaan Yang satu ambisi Dengan pemahaman yang ingin menyebarkan pemahamannya Sehingga di dalam sejarah Dalam kitab Fitnatul Wahabia ini Jumlahnya tidak terhitung Yang dibunuh oleh pemahaman ini Dengan jumlah yang sangat banyak Karena memadukan kolaborasi Antara penguasa Dengan orang yang menyebarkan Madhab Wahabi ini Jumlahnya tidak bisa dihitung Di Toib, di Jeddah, di Mekah Banyak manusia yang meninggal Bahkan terakhir Bapak Ibu sekalian Ketika merebut Hijaj Mekah dan Madinah Mereka menggunakan senjata Inggris Untuk membunuh kaum Muslimin Dalam kitab ini Dan banyak kitab-kitab yang lainnya Maka disebutkan dalam kitab ini Musibah terbesar Yang menimpa umat Islam Sepanjang sejarah umat Islam adalah Fitnatnya Wahabi ini Maka sekarang Bapak Ibu sekalian Mereka ganti kulit Nggak mau disebut Wahabi Maunya disebut Salabi Padahal paham yang Mereka pelajari dan kitab-kitab inilah Yang mereka pelajari semua Jadi Bapak Ibu sekalian ini Sungguh memprihatinkan Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini Pemahaman yang merusak Yang membelah-belah kekuatan umat Islam Yang memecah belah kaum Muslimin Kaum Muslimin disebut orang musrik Bahkan lebih syirik Dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian paham ini Bagaimana kalau anak-anak kita Mesantren di tempat itu Melahirkan orang-orang yang kasar Yang radikal seperti itu Maka oleh sebab itu Kita jangan kecolongan Kita bukan memecah belah umat Tapi mereka yang mecah belah umat Dengan kitab-kitab yang dihadirkan Dan pergerakan dakwah mereka Terutama di Indonesia Setelah Presiden Soeharto Lengser Mereka berleluasa Biaya dana yang besar Dari Saudi Arabia Dari Kuwait Dari Qatar Masuk ke Indonesia Untuk menggerakan Menyebarkan pemahaman ini Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian Kita sebagai Warga Ahli Sunnah Wal Jamaah Warga Nahdiyin Punya kepedulian besar Untuk melindungi umat Melindungi umat Dari pemahaman yang radikal Seperti ini Takbirul mu'minin Mengkabirkan orang-orang yang beriman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!